Halo Pisces, selamat datang di Freenimu Tarot Channel, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Pisces. Pisces, aku doakan semoga kalian berkelimpahan dalam kesehatan, rejeki, finansial, dan cinta. Oke, semoga juga diberi kemudahan apabila kalian dalam suatu keselitan. Semoga pencerahan itu datang kepadamu. Pisces, kali ini adalah tentang hoki, tentang keberuntunganmu nanti di 2022. Keberuntungan itu macam-macam, enggak melulu masalah uang. Ya, cing-cing, enggak juga ya. Bisa juga kamu mendapatkan suatu hoki itu di kesempatan, membuka suatu bisnis baru di suatu kesempatan. Ada suatu pemecahan masalah dalam suatu kesempitan. Bisa juga kesehatan, bisa juga cinta, namanya hoki, macam-macam. Dan di cinta itu pun akhirnya berkembang menjadi suatu energi di mana itu menarik rejeki kamu, misalnya ya. Nah, kita lihat. Aku sudah buka nih ya, Pisces. Di oracle dari Animal Spirit ya, tentang Wombat Spirit, Parrot Spirit, dan ada Saint Piper Spirit ya. Ini dua jenis buru yang berbeda. Ada juga Wombat tuh, tikus tanah ya. Be at home, watch your words, dan be playful. Berarti apa? Ini pesan dulu nih, seperti yang aku lihat ya. Be playful. Di bawah santai. Di bawah, gimana sih? Di bawah nyantai ya, di bawah santu ya. Kayak orang lagi main gitu loh, kalau kerja. Sebenarnya kalau kerja ya, terutama aku ya, kalau pengalaman kerja di project itu, waduh menyenangkan banget. Kayak main tau nggak sih? Kayak main, bercanda. Tapi kerja ya serius dong gitu ya. Tapi di bawah bercanda. Kalau ada masalah, ya kadang-kadang ya lucu aja gitu. Main kayak salah-salahan tapi ngebangun. Ini kurang ini, kurang ini gitu ya, seperti itu. Nah, nanti selesai di, biasanya di warung project gitu ya, sambil ngopi-ngopi sambil makan gorengnya. Nah, seperti itu ya. Di bawah santai gitu ya. Santai tapi serius. Oke. Nah, kalau aku lihat juga ada energy, ini pesan juga, watch your words. Hati-hati dengan perkataanmu. Nah, bisa juga diartikan ya, harus hati-hati dalam bermanifestasi tentang kata-katamu. Misalnya, aduh ya Tuhan aku nggak mau sakit. Lebih baik dikatakan, ya Tuhan aku mau sehat, 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 sehat. Ya Tuhan aku ingin lunasi hutang. Hutang itu termasuk yang agak negatif ya. Jadi dibilang aja, ya Tuhan aku mau uang 300 juta. Ya, seperti itu. Tapi tetap dong harus ada practical plan-nya ke arah mana. Atau suatu saat ada hoki, tiba-tiba ada satu kesempatan datang aja. Kayak aku, hoki aku tiba-tiba. Nggak tiba-tiba juga sih, pokoknya. Aku nggak menyadari dan aku nggak nyangka sekali bisa baca tarot, misalnya ya. Dan itu juga masuk hoki loh. Ada wombat spirit, be at home. Di bawah santai. Kayak gitu ya, di bawah santai. Dan aku rasa ini adalah udah menerawang sedikit di 2022 ini. Kamu akan nyaman banget. Kayak berada di rumahmu sendiri ya. Kayak berada di suatu lindungan. Namanya di rumah ya kayak dilindungin orang tua. Ya kalau masih punya orang tua. Walaupun ada, pokoknya kamu kayak nyaman aja. Berada di lingkungan yang dicintai gitu loh. Berada di lingkungan yang aman. Berada di lingkungan di mana kamu familiar banget. Nyaman banget dengan kondisi sekitar. Ya bisa seperti itu aku lihat. Oke kita lihat lagi tentang hokimu di 2022. Oke kita lihat ya. Bismillah ya. Nanti terakhir aku akan buka. Itu dari Oracle Monology. Oke Pisces. Bismillah ya untuk Pisces. Keberuntunganmu di 2022. Apa sih hokimu? Oke ada strength ya. Oke ada suatu kekuatan aku rasa. Ada suatu perubahan di dirimu. Oh my God. Oke. Betul be at home. Oh my God. 10 koin. 10. Piala men. Oh my God. Tuh ada the chariot ya. Oke oke. Aku rasa ya keberuntunganmu Pisces. Di 2022 ini adalah suatu kenyamanan. Di intern kamu ya. Di jiwamu. Aku rasa ya karena piala ini merepresentasikan jiwa. Ada ketenangan jiwa. Dari yang dulunya kamu merasa gak tenang di finansial. Gak tenang di hubungan cinta. Gak tenang di pertemanan. Di keluarga. Akan nyaman. Ya seperti itu. Tempaan yang datang kepadamu Pisces. Sebelum ini aku sih rasa ya. Itu ngebentuk kamu jadi energy strength. Punya energy strength dimana itu adalah kekuatan mencintai. Kekuatan menerima apa yang sudah terjadi. Kekuatan dulu pernah jatuh bangun. Di apapun yang kamu alami. Cinta. Finansial. Ini kamu kuat ya. Kamu menjelma menjadi seseorang yang tenang. Kamu menjelma menjadi seseorang yang punya intuisi lebih kuat. Punya spiritualitas yang sudah terbangun. Aku rasa. Dan hokimu itu ada di kenyamanan. Oh my God. Ini Pisces kan bintang aku juga ya. Dimungkinkan juga ya. Aku rasa ya. Karena ini tentang hoki ya. Hokimu juga ada di kehidupan cinta. Aku rasa. Seperti itu digambarkan 10 piala. 10 koin. Materi udah gak jadi masalah. Ada kenyamanan juga di materi ya. Aku rasa ada seseorang yang akan datang kepadamu ya. Membawa cinta. Juga membawa keberuntungan di finansial. Seseorang yang dari jauh. Aku rasa bisa beda ras. Ini kalau tentang cinta ya. Beda ras. Beda. Bisa beda. Ada yang perbedaan aja ya. Beda ras kan. Beda warna kulit. Ada suatu perbedaan yang mencolok. Tapi kalian sepertinya saling menyeimbangi. Karena aku rasa kalian berlari. Menuju suatu tujuan yang sama ya. Seperti itu aku lihat ya. Gitu loh lovelies. Keren banget sih Pisces ya. Amin. 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 Oke sekarang aku buka pesan di Monology ya. Lovelies better ya. Oke lovelies. Kita lihat sekarang di Monology. Ada pesan lain lagi kah untuk raihan peruntunganmu. Jadi peruntunganmu ya. Di 2022 kalau lihat dari sini adalah dibahas santai. Manifestasimu akan terwujud. Makanya manifestasi yang baik-baik. Seperti itu ya. Aku sehat. Aku bahagia. Aku menemukan. Aku ketemu dengan cinta sejati. Seperti itu ya. Oke. Tapi yang pasti ya. Hoki-mu ada di dirimu. Yang berubah menjadi. Seperti energy strength ini. Gitu. Oke. The answer you need are coming. Ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Yang selama ini kamu cari. Itu akan datang ya. Harus keluar dari suatu zona nyaman. Aku rasa ya. Seperti digambarkan tadi. Suatu saat. Zona nyamanmu yang merasa. Pertamanya gak nyaman. Lama-lama seperti digambarkan wombat spirit ini. Seperti di rumah nanti. Seperti akan nyaman aja. Namanya perubahan gak bakal nyaman dong. Pertamanya ya. Seperti itu. Tapi lama-kelamaan aku rasa. Kamu akan menyeimbangi apapun yang akan datang kepadamu. Perubahan kerja. Perubahan tempat kerja. Aku rasa. Lama-kelamaan akan nyaman ya. Lovelies. Confident is the key to success. Harus percaya diri. Ya. Aku rasa ya. Karena aku lihat. Ada 10 biala. Ada 10 coin. Dimana itu ada energy fulfillment. Energy contentment. Dimana kebahagiaan hakiki. Kenyamanan di materi itu akan datang kepadamu. Hoki-mu. Yang kamu bisa dapatkan. Potensinya di 2022. Yang penting disini aku lihat. Ada di bawah santai. Kalaupun ada masalah. Sebentar lagi jawabannya akan datang. Kesempatan itu akan datang. Seperti itu. Manifestasi yang baik-baik. Dan harus percaya diri. Seperti itu ya. Pisces. Makasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe. Channel aku Frindy Mo Tarot. Dan channelnya aku Tarot Sunda. Bye.